Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan sampai 40-an. Bawalah ijasa asli Bapak Jokowi ke pengadilan, kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah, jangan tidak ada tanda tangannya. Kemarin dari kejaksaan bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa, kalaupun ada nanti substitusi, bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rollen, babe roti molen, roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ada tiga rasa. Ini ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyobatnya. Ini yang dia cukup kaya crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Hmm, ini tau nih, crunchy-crunchy di depannya, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah gak usah lama-lama, kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gue kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, langsung pesen. Murah, lebih tinggi. Cuman, nanti dia tanya itu, 35 ribu kalau gak salah. Dan semoga Allah SWT Menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akung maupun tidak langsung. Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Egi Sujana, advokat, atau lawyer, atau pengacara dari Gus Nur dan Bambang Tri. Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Kemudian, saya menghadap ke lantai 15, tempat cybercrime, ya, cybercrime. Jadi, saya temui penyidik, saya telepon gak diangkat, atau mati lebih tepatnya, HP-nya. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan, bahwa, sampai empat puluhan. Itu, satu pun gak ada yang bisa nemuin kita. Nah, ini perhatian buat Kapolri, kabar es krim, propam, juga, kinerjanya, begitu loh. Ini kan harus pelayanan, rakyat itu harus dilayani, diayomi, dilindungi, triberata. Juga, apa, persisi ya, persisi dari Pak Kapolri yang luar biasa, bagus itu. Tapi kita di lapangan gak tampilnya kayak begini, gitu loh. Ketika juga besok, hak untuk bicara sama istri lewat telepon gak bisa. Karena telepon harus disimpan, saya bilang, pakai handphone saya, gak boleh, gitu. Ya sudah, gak bisa lagi. Nah, itu segera, hak-hak ini perlu dipahami. Maka, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan ajukan surat resmi, tapi lebih baik juga lewat, saya punya YouTube, ya, ada IG Sujana Channel, ada People Power, ada Mimbartub, dan lain sebagainya, untuk menyampaikan mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan kabar es krim. Juga LPSK. Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudi kiranya, kasus Bambang Tri ini kan tentang ijazah palsu dan koridornya itu hukum perdata. Jadi sebenarnya gak ada urusan dengan polisi, sebenarnya. Tapi tetap ditahan karena urusan lain, katanya penistaan agama. Agama yang mana? Tak bisa dijawab. Islam. Kalau Islam, mau bahalah, gak ada masalah. Itu memang ajaran Islam. Jadi, saya komplain untuk Bambang Tri ini dan Gus Dur, mestinya setidaknya ada penangguan penahanan. Tolonglah. Saya ujukan penangguan penahanan, sudi kiranya, hak hukum yang dimiliki oleh tersangka ini, diberikan oleh pihak kepolisian. Kalau taat kepada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena menurut juga peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, adalah perkara perdata, ada pidana, maka tolong perdata didahulukan. Perdana bisa dikesampingkan. Karena menyangkut hak kepemilikan. Apakah tanah, apakah surat-surat, dan konteksnya dalam hal ini ijazah. Itu hak properti yang dimiliki oleh si Bambang Tri. dia hasil penelitian, dia survei, dia bikin buku. Itu milik dia. Jadi kenapa kau harus ditahan di polisi? Nah, harusnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ini, sangat bisa dijadikan dasar hukum untuk, ini koridornya perdata. Nah, oleh karena itu, pertama, saya akan ajukan tadi, dan sekarang lewat Youtube ini, tolong, Pak Kapolri, Pak Bareskrim, Propam, dan siapa yang terkait di sini, Pak Rawasidik juga, sudi kiranya dilakukan penangguhan penahanan. Nah, ini hak kami. Karena sudah lebih dari 1x24 jam ditahan. Jadi sudah dianggap kalau pemeriksaan itu sudah memadai. Dan kita punya hak untuk ajukan itu. Yang kedua, kepada LPSK, ini kan jadinya saksi dan sekaligus korban. Saya minta perlindungan saksi dan korban. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tolong perhatian, saya nggak tahu siapa ketuanya. Insya Allah surat menyusul untuk disampaikan supaya ini di bawah perlindungan lembaga saksi dan korban. Karena menyangkut kaitannya ijazah seorang yang sangat berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi. Jadi, Presiden Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Tolong tanggal 31, sudi kiranya datang. Supaya clear masalah ini, case close. Saya ingatkan, case close. Tutup kasus ini dengan cara bawalah ijazah aslinya SD, SMP, SMA. Kalau universitas kita nggak gugat. Nanti, kalau dia mau memberikan penjelasan, boleh. Dengan gugatan intervensi. Tapi dibawa sumpah. Nggak boleh bikin keterangan tidak dibawa sumpah. Karena konsekuensi hukumnya, kalau sumpah Anda palsu, Anda kena tujuh tahun. Harus dimengerti itu. Jadi, karena itulah, dalam kesempatan ini, sudi kiranya. Untuk tanggal 31, baik Bapak Jokowi, yang terhormat, silakan datang. Dan Bambang Tri, juga boleh datang dong. Jangan ditahan. Nah, ini yang saya maksudnya pendangguan-pendangguan itu itu. Untuk keinginan tanggal 31. Dan saya sudah omong waktu di sidang kemarin, ya, tanggal 18, kepada Majelis Hakim, supaya Bambang Tri bisa dihadirkan. Karena dia prinsipal sebagai penggugan. Nah, ini ilmu hukum. Tidak ada like and dislike. Betul-betul, karena penegakan hukum. Nah, oleh karena itu, sisi lain, saya selalu mendasari argumentasi saya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut surat Al-An'am, ayat 114, 115, 116. Pertama, Al-Quran itu rinci. Dua, Al-Quran itu benar. Tiga, Al-Quran itu adil. Tiga, Al-Quran itu sempurna. Sempurna, Al-Quran itu. Ya. Nah, 116-nya menerangkan, kalau kamu ikut kebanyakan orang, maka pendapat kebanyakan orang itu sesat. Saya ingat teori demokrasi. Kebenarannya diukur dari N plus 1. Suaranya berapa? 70 misalnya. Kalau yang milih dia atau suara yang diukur benarnya itu 60, berarti yang 10 pasti kalah. Gitu. Walaupun yang 10 itu sebenarnya benar. Gitu. Maka itu ada di Quran. Surat Al-An'am, ayatnya 116. Apa kaitannya dengan ijazah palsu ini? Semua orang menyatakan. Kaitannya dengan Bambang Tri. Ini mungkin orang gila. Tadi juga saya dapat info seperti itu. Atau Gus Nur diyakinkan, ini orang gila. Kalau dia dinyatakan gila, Bambang Tri kasus close katanya. Waduh. Kalau dia orang gila kan udah pernah buku pertamanya. Jadi bagaimana gitu. Dan ditahan. Kalau dia orang gila, kenapa dulu ditahan? Sampai tiga tahunan lagi. Waduh. Gimana di situ? Dan juga, implikasi seriusnya, kalau dia dinyatakan di orang gila, berarti Jokowi benar. Gitu. Padahal, mekanisme pembuktian tidak begitu. Kan yang dipersoalkan, ijazah asli. Bawalah ijazah asli, Bapak Jokowi, ke pengadilan. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat, karena sibuk, kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa. Tapi tanah tangan basah. Jangan tidak ada tanah tangannya. Kemarin dari kejaksaan, bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa. Ya, kalaupun ada nanti substitusi. Bagaimana substitusi? Yang digugat siapa? Ya, Jadi tolonglah mengerti hukum. Jangan pura-pura tidak mengerti. Atau sabar utai. Sisi lain, saya masih punya keyakinan. Sisi lain, apa yang Jokowi lakukan itu benar. Karena, bisa jadi Jokowi punya ijazah asli. Yakin saya? Sisi lain. Tapi, keyakinan saya, tidak punya nilai. Kalau Jokowi tidak datang ke pengadilan. Atau mau diwakili. Menjadi penjelasannya oleh yang mewakilinya. Baru nanti disitu ada proses pembuktian. Setelah di cross-check. Nah, maka, logika berikutnya secara hukum, sekarang, saya yakin dengan Bambang Tri. Karena dia menyatakan itu palsu. Nah, dan Bambang Tri, bahkan sudah ditangkap. Dan Bambang Tri sudah bikin buku. Kan sebenarnya gampang dibantah. Bukunya dibantah, nggak benar, dan ijazah palsunya dibantah dengan ijazah asli. Case close. Case close. Kasus tutup. Tutup. Jokowi menang. Jika, Jokowi mampu menghadirkan ijazah aslinya. Jadi, saya tidak perlu Jokowi, saya tidak perlu Bambang Tri lagi, tapi dalam konten pembuktian, Bambang Tri sudah ajukan dalam bukunya, ijazahnya palsu, dan yang belum, Jokowi membawa ijazah aslinya. Jadi, saya kira begitu. Jadi, jangan terus dialirkan, ditekan, klien kami jadi orang gila. itu tidak benar juga begitu. Kok jadi orang gila? Kemudian, yang terakhir, konteksnya lagi, bahwa, kehidupan yang, kita harapkan ke depan, dengan suasana, undang-undang dasar 45, Pancasila yang kita yakini, sebagai dasar negara kita, aturan main kita, tolonglah ditaati. Terutama, pasal 27, ayat 1. Setiap orang gila, berkesamaan kedudukannya, dalam pemerintahan dan hukum, tanpa kecuali. Jadi, Jokowi dengan hormat, Anda tidak ada urusannya presiden, menteri, dan lain sebagainya, karena menteri juga, saya inginkan, Mendikbud, KPU juga, kalian sama, di mata hukum, dan pemerintahan ini, tanpa kecuali. Sama dengan Bambang Tri, sama dengan Gus Nur, sama dengan saya. Kita semua sama. Kita, treatmentnya adalah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, dan kita tetap jaga, persatuan Indonesia. Semua ini yang saya lakukan, demi Allah, demi Rasulullah, baik buat Jokowi. Ketika Jokowi, juga memberikan ijazah aslinya. Bambang Tri yang tidak benar. Itu sekali lagi di bagian. Sisi lain, kalau itu belum dilakukan, atau minggu depan tidak dilakukan oleh Jokowi, atau tidak ngutus orang, ya, dengan hormat, harus dihormati hukum. Berarti, Bambang Tri yang benar. Dan untuk itulah, kita gugat juga MPR, segeralah bersidang, untuk memberhentikan, Presiden. Karena telah melanggar, Pasal 7A, Undang-Undang Dasar 45, setidak-tidaknya, telah melakukan, perbuatan tercelak. Ijazah palsu kan tercelak banget, begitu. Memalukan. Saya kata demikian, semoga, siapapun Anda, mau cebong, mau kampret, mau apa, tolong dengan hormat. Hormati hukum. Saya tidak ada urusan dengan bela sana, bela sini. Saya tidak ada urusan dengan pecah belah bangsa. Saya mau menegakkan hukum. Saya pasti jaga bangsa ini. Tetap pemersatu bangsa. Makanya saya juga punya partai, partai pemersatu bangsa. Jadi tidak mungkin saya mempecah belah bangsa ini. Semoga demikian. Semoga Allah rado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akum maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waqtul khumbanada, wala tughadir minhum ahada. Ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya Rabbul Allah.